Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Euzubillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ammar Segala puji kita perjabatkan kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita semua nikmat Yang ini nikmat sehat Nikmat taufik Nikmat hidayah Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan islam Salawat serta salam Lalu kita sanjungkan kepada orang kita yang lebih besar Muhammad SAW Kepala para sahabat, kepala para keluarganya Sahabatnya Tapi tak dihidupkan Yang insya Allah sahabatnya bisa sampai kepada kita Yang terhormat Bapak kasihi lagi Yang kami hormati Padang ketuatan miruk istri dan tawah Serta para jamaah Yang insya Allah dirahmati Allah SWT Jamaah yang dirahmati Allah SWT Ada pura jururuk hukum yang akan saya bawakan pada kesempatan kami Yang libatkan di menjadi Yang ini niat dennis dan tawah Yang terhormat yang akan saya Serta para jamaah yang akan saya Terhormat makan Kita sudah menemukan Sabar terhormat yang akan saya Ada yang banyak sekali di sikung dalam Al-Quran ataupun hadis Seperti firhan Allah dalam Al-Quran surah Al-Mamara Hayat 153 Al-Fatihah Inna Allah mazogilin Yang artinya Hayat orang-orang teriman Jadikanlah sahabat dan sholat sebagaipin orangmu Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sahabat Allah juga menjanjikan kehidupan yang tinggi di surga Semua orang-orang yang menjanjikan sahabat dan sholat sebagaipin orangmu Ya ma'a Mesir tak tahu ayat berhormat ya Allah Sekian Al-Fatihah 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 Untuk pengurus dan jamaah yang akan diciptai dan dipanggakan InsyaAllah kita semua beramal dan bergerak Saya bagi itu berharap kultuh itu bisa sampai lagi 15 jam Ya, sehingga saya tidak banyak pengantar Oh, mantap ya, amba, tapi pasti Tetapi Allah berimpas, tapi luar biasa Luar biasa, dan aku di, aku berjumpa di Pol Akhir Beliau punya keberanian untuk diumat Nah, saya ingin sampai Nah, benar kalau kita bicara kondisi hidup ini Yang terpenting itu yang disampaikan adalah sabar Kalau kita sabar, berarti sudah mau naik Yang pada ikhlas Apabila ada orang sabar dengan ikhlas Ya, tentu ada Pak Orang sabar untuk ikhlas Ya, tapi kalau orang ikhlas sudah pasti Dan itu luar biasa Itu pesan yang sangat luar biasa Bukan cuma buat luar biasa Yang masuk saya Karena sabar itu sangat-sangat penting untuk kita Sangat penting untuk jaman Dengan sabar Jadi sabar tidak hanya dalam posisi kata-kata Dia berapa cerita Tentang musibah atau mungkin orang marah Dia cerita lagi ke orang lain Baru dia berapa Untuk kita sabar Lewat begini Apakah ini kemudian yang dikatakan itu sabar Namanya masih boleh cerita ke orang lain Jadi kalau sabar itu ya Ini pasan yang sebaru itu Dan tidak akan menceritakan Yesus akhirnya kepada orang lain Tetapi menceritakan Bagaimana membuat orang lain itu Menjadi setah Bagaimana cerita khususan ke orang lain Tapi bapak itu tidak sesuai sama dengan bapak Sama dengan kita Jadi kita bercerita Tapi cerita akan Yang senang-senang Tapi kan cerita makanan yang enak-enak Nanti orang yang kita cerita Dia tidak sabar Bapak berlambing makan Nah ini bisa itu sudah Bapak berlambang Makanan itu seperti apa Tapi jangan juga cerita yang memburu-buru Nah konsep sabar ini sendiri itu Adakah yang disampaikan Satu lompatnya Dan dia sudah cukup bersabar Tapi sebenarnya mau dicapur lagi Jadi itu sabar banget Bukti kesempatan Karena masih diurungi Masih diurungi Masih diurungi Dengan kesempatan Karena tidak ada pun satu konsep kesabaran Kalau tidak ada hubungi Sabar itu ada Karena ada Lebih sabar ada Ada hubungi Jadi kalau tidak ada hubungi Jadi kalau orang tidak pernah diurungi Diragukan kesabaran Maka kadang-kadang Sahabat Masih diurungi Memang keluar dari istri Maka kadang-kadang Maka kadang-kadang Itu adalah Mervi dari ujian Dik kita Ujian daripada Gibi Istri yang selalu Menarik Kita yg Itu adalah Mujian kesempatan Bukan Bukan hanya semata-mata untuk melampian sekali. Begitu. Jadi dia membiarkan apa yang kita mau membimbing istri kita ke kota jalan yang buruk, dalam yang sebenarnya. Maka dihujilah kita dengan istri itu. Setelah kita dihujil dengan istri kita, kita malah meningkatkan. Hujilah kita dengan tangan. Berikanlah satu, dua, sejata-jata, tambah lagi satu, dua. Nanti semua menjadi bagian buat. Kita akan berpiksa, bagaimana bisa? Bisa. Memberikan nafkah yang menjadi. Memberikan nafkah air dan batin buat istri. Memberikan nafkah air buat anak. Memberikan nafkah dari sekolah, Dan berikan nafkah dari media, yang menjadi orang yang soleh-soleh. Karena kadang-kadang, ketika itu menjadi seperti itu, kemudian menjaga sebab membawa kita kepada posisi yang juran. Saya pernah baca dalam sebuah buku yang didulis oleh Napoleon Bonaparte. Ini kenal. Gak ada. Gak ada. Saya dulu cuma baca. Ini ya Napoleon Bonaparte. Kata Napoleon. Dia adalah seorang panglima orang. Kata-kata saya tidak sentar menghadapi sekalipun itu sedia tanpa sini. Tidak pernah kagetan. Tapi saya akan bergetar yang tidak mampu untuk mengandalkan perempatan. Perempatan lainnya ke sini. Kalau orang ini rakan-rakan itu. Kalau bisa begitu, bisa jadi apa? 5 miluang tapi panglima, tak mau pas. Tak mau kasih. Ya kok ya? Berarti kalau panglima. Tetapi takut itu pada seorang panglima. Jangan kita takut tidak pada seorang panglima. Itu panglima. Jadi kita mau atur ini semua. Kalau kita tidak takut pada seorang panglima. Maka kita akan berbawakan. Tuhan yang cuma. Macam-macam. Yang akan dibawakan pada kita. Kalau bukan-macam. Turbo dekat. Menurut ke panglim hombredom tanpa apa-apa. dia sudah men gefilmati. Seorang panglima tinggal itu. Terumur bersani. Hai 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 berbeda seorang lagi sopeng buka dong ini berarti untuk menyampaikan puncak apa tapi bapak sudah paham masalah itu dimana bapak bukan yang disini sabab, disini tidak sabab ini disampaikan betulannya saya kira demikian, mohon maaf bila diri satu kata saya berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita inginkan bersama padahal antari wabarakatuh semoga bapak kita berhati dan cepat bersama hadirin Jumat Amas kita takut bersama dan kita kita inginkan cerah yang akan disampaikan oleh bapak Rasin M.A.G kepada bapak wabarakatuh wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh asal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati dan kita memilihkan Pak Kuala Seksi Pembinaan, Pak Bapak, Pak Hadir, Pak Islam, selamat menikmati masjid, Pak Taubah. Bapak-bapak, hadirin malah hadirin hati, insyaAllah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari kita menguji Allah SWT dengan diucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salawat dan taslim pada cucukan kita, Rabbi Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allah SWT Wa alihi wa salli ala Muhammad wa alihi wa salli alihi wa jema'in. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, Kenapa pertama saya datang ke sini, bukan karena apa-apa. Saya ketika mau ke sini, dijekat oleh teman-teman yang ada di kantor saya, Mereka tahu saya mau ke sini. Mereka sampaikan apa yang bisa saya bawa di sini. Sehingga apa yang ada tanggung, di program tanggung. Khususnya, di pendidikan agama, Saya banyak, Alhamdulillah, dan Yus Allah serta Ibu Yassin, Ibu Yassin, insyaAllah menunggu perempuan surat dari Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan ini adalah bahagian momen sebagai bentuk kehargaan dan kebahagiaan kita, bahwa sesuatu saat ini kita berada pada bulan yang mulia, yakni bulan Al-Haram. Dan di bulan Al-Haram itu, hal yang seluruh merupakan kebahagiaan, kecuali satu, yakni berhubungnya, cucu daripada Al-Haram di Kabbalah yang tengah mausai. Seluruh ini adalah kebahagiaan, dan kemenangan daripada nabi-nabi, yang mencari ukuran Allah dan Al-Haram. Ketika nabi-adab hari salam, diturunkan Allah SWT dari sunnah ke dunia, mereka berpisah jauh nabi-adab itu di negerinya sahabatkan India. Sementara istrinya, si pihak berada di India. Saat itu, nabi-adab hanya memiliki satu kesalahan, sehingga membuat ia berpikir ke dunia ke surga dan diturunkan oleh Allah SWT ke dunia. Kesalahannya juga digoda oleh sifat, misal memakan dua kunyi. menurut hari-hari lamanya, menurut tahun-tahun lamanya, mereka tak menari. Dalam riwayat itu, puluhan tahun mereka terpisah, dan alhamdulillah, dengan izin Allah, di satu tempat yang diterapkan jalan Allah SWT di Allah SWT, yang diterapkan oleh nabi-adab, di situ ada ditubuh. Ditubuh itu, mereka bertemu. Satu doa yang sering biasa di ucapkan oleh nabi-adab, yang diterapkan oleh nabi-adab, yang diterapkan oleh ema. Ya Allah, seluruh kami telah menjeliling diri kami, maka ampunilah kami, siapa lagi yang mengampuni kami. Kecuali kami akan menjadi kurang-kurang yang berhubungi. Di kurang-kurang itu, kurang-kurang mereka itu diabalikan oleh Allah s.w.t. yang disebut dengan hidup dan makna. Yang kedua, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah s.w.t. dari kejaran Fir'aul. Nabi Musa ini termahim dari suasana kulitik yang memiliki raja yang sangat zolib, yang bernama Fir'aul. Fir'aul itu setempat dia mimpi. Dalam mimpinya ada anak kecil laki-laki datang kepadanya, Nabi Musa ini berpikir daripada Fir'aul. Akhirnya Fir'aul memandu semua tukang-tukang drama seperti ini. Cuma melakukan hal yang menurut. Apa yang terjadi dengan Tukang-tukang drama itu? Satu saat ada anak-anak raki-laki. yang akan terlahirkan, yang akan terlahirkan kemudian, dia yang akan berhancurkan gereja alu, dan merupukkan taktang. Akhirnya dibuat waktu aturan oleh Baja bin Aul. Semua laki-laki tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Supaya kita berapa anak. Kalaupun sudah berlanjut, seluruh prajurit yang ada di kerajaan itu, tiap saat, ronda, benerit, negeri, corang-nusani, siapa yang hamil. Kalau ada yang hamil, dia ausi ketat. Kalau bayinya, yang melahir laki-laki, langsung bunuh di tempat. Tapi kalau perempuan, jangan. akhirnya, ibu daripada Nabi Musa ini, melahirkan biang-biang, pintu-pintu Benyir. Ketika dia melahirkan itu, dihanyutkan bayi Nabi Musa. Sehingga cerita ditemukan oleh kisri daripada Biraul, yang mengalami di Asia. Nah, jelasannya, ternyata Nabi Musa ini, menjadi musuh, tanpa daripada Biraul. Ada, suatu, pertarungan, antara perempuan Mesir, yang ada di Mesir, Zawak Fir'aun. Begitu perempuan Mesir itu, menempatkan tarik-tari, tarik kemarin, tarik kemarin itu, berubah menjadi pula. Fir'aun, kaget juga, berkata, Sambil berkata, Agis Nabi Musa, ini pilih banyak sekali pula. Yang terjadi adalah, Nabi Musa, mengelebatkan pungkatnya, jadilah pungkat tersebut, menjadi ular yang sangat besar, dan ular yang sangat besar, pun sangat terlaparap, mengapakan semua ini yang kaget ini, Agis Semua. Fir'aun, akhirnya, diputuskan, harus mengelebatkan, mumpul saja di Musa ini, daripada ketika hancur kerenjaannya, dikejarlah, ketika Nabi Musa lain itu, dalam menjelaskan dan para penerakan, tiba-tiba bertemu dengan laut merah, mau maju seolah, mengundur hadapi Allah. Tapi ternyata, Bapak dan Bapak sekalian, Nabi Musa hanya berkata dengan kalimat Sakti, Allahumma berakal pandu, Ya Allah mahas puji engkau, segala puji bagimu. Wa ilaika mustaka, saya dalam keadaan gelisah sekarang, Ya Allah, wa altam mustaka, bantulah aku, tolonglah aku, wala haula, wala kuwata, illa guna. Begitu dikatakan kalimat itu, dalam perungkat tersebut, diminta oleh laut supaya dipukulkan di laut, tiba-tiba laut ini baru jadi krik, baru jadi jalan tua. Seketika tidak akan menjalan di luar pasangan sekarang ini, tidak akan menjelaskan. Kau maaf, itu nabi Musa, kalau tidak menjelaskan weng, menjelaskan 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 Nah, doa itu, yang harus mengucapkan, Allahumma lakalhamduh, wa ilaikau mustaka, wa altam musta'at, wa lahlula wa lakuhu wa ta'i laminah. Selamatlah nabi Musa. Selamatnya nabi Musa itu, pada tanggal 10 hari. Yang tinggal 2 atau 3 hari lagi, kita akan ingat. Siapa lagi? Ada nabi Duda, yang menghawal nabi Ibrahim. Dia dibakar oleh Raja Ramus. Akibat dia, Nabi Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala kepada Raja Ramus. Begitu Raja Ramus dapat ketuli, ingin beribadah, tiba-tiba dia dapat Tuhan-Tuhan yang ada, Tuhan-Tuhan yang ada di Tuhan itu, sudah hancur. Disisakan 3-1 dengan gantungan di bagiannya. Maka, pada langsung, susah pabrik kawakuan, susah pabrik kawakuan, susah pabrik kawakuan, Tuhan langsung ancur-ancur begini. Maka ada yang mengatakan Tuhan-Napalian, ada yang Nabi Ibrahim ada datang, yang dikasih ancur. Dipenggirkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Tuhan-Napalian, cuma satu dia tanya, oleh Raja Ramus, Giyapa, Nabi Ibrahim, Tuhan-Napalian, Satu-Napalian, Ibrahim cuma masalah masyarakat, harus ada saksi. Yang mencoba masyarakat, harus ada saksi. Nah, Raja Ramus berkata begitu, tidak ada saksi sama sekali. Tuhan-Napalian, 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 Saudara-Napalian, Tuhan-Napalian Eng Israel itu.. dia akan melindungi Nabi Ibrahim supaya tidak kena api malah ingat hujan, yang menurunkan hujan, yang menurunkan hujan itu pun lebih lama begitu saya akan turunkan hujan untuk memadunkan api malah ketipin pun berkasa, saya akan hidungi engkau tetapi ternyata dengan karimah itu Allah lebih menyayangi dia dengan berhujan Ya Allah, Tuh Nibadah, wasalamat ala Ibrahim Wahai Abi, dibinlah engkau dan selamatkan Ibrahim Dalam riwayat, itu macam-macam ada yang bilang selama 40-50 hari Nabi Ibrahim untuk ada di dalam kemalung api Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya yang paling menikmati hidup itu berada dalam kemalung api Harus diberikan risiko oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan risiko yang sangat banyak tidak merasakan sama sekali di dapat api yang belum kematin sehingga karena ketika kita berada dalam posisi ini dan kita berada di murang hal ini banyak-banyaklah beruntang walah hauta walah ilmata 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 tidak ada daya dan kekuatan kita ketua lindanya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan mengerti kepada siapa bahwa kita itu sehat bahwa kita itu kuat bahwa kita itu berkasa selain perkesanan kekuatan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan walau untuk segala kekuatan sekian alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk menuntunggu kegiatan ini kalau sama-sama kita berdoa dengan sama-sama mengucapkan istighfah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih.